Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bunda Perus sekarang ini saya akan mau mengolah kentang yang isinya chicken filet ya teman-teman atau ayam filet ya teman-teman nah disini saya udah menggunakan dua buah kentang yang udah saya rebus tengah matang ya teman-teman dan disini ada tiga lembar roti yang udah saya panggang supaya keriuk nanti ini rotinya nanti dicampur teman-teman lihat konten saya selanjutnya ya Nah disini saya menggunakan sepotong wartol yang udah saya iris potong kecil-kecil seperti ini dan juga disini saya menggunakan tiga siung bawang putih yang udah saya parut kecil-kecil disini ada juga maci atau rempah rempah ya teman-teman disini saya menggunakan sepotong saja dan disini saya menggunakan satu buah bawang bombay yang tipis-tipis seperti ini ya teman atau cincang kecil-kecil seperti ini nah disini ada ayam filet ya teman-teman yang udah saya cincang halus seperti ini ya teman-teman disini juga ada tiga batang daun daun bawang yang udah saya potong kecil-kecil seperti ini nah disini saya akan menggunakan bumbunya menggunakan salada atau lada bubuk ya semua seperti ini Ayo ikuti konten saya selanjutnya nah disini saya udah siapkan tentangnya ya teman-teman tentang ini setengah mateng kurang lebih rebusnya itu 15 atau 20 menit ya tergantung kentangnya ya teman-teman bisa ditusuk saat-saat kayak besok ya kalau gini-gini itu bertidur udah mateng nah sekarang saya akan menghaluskan tentunya pakai gula ke teman-temannya udah saya kasih plastik seperti ini kentang yang udah saya haluskan tadi ya sekarang ikuti konten selanjutnya nah teman-teman roti tawarnya saya akan haluskan pakai copek ya teman-teman bisa menggunakan pakai coper juga tergantung salerah kalian masing-masing teman inilah roti tawar yang udah saya haluskan tadi ya teman-teman untuk tambahan saya menggunakan dua butir telur ya teman-teman kocok lepas ya ini adalah bahan tambahannya kita tunggu sekarang kita mulai tumis chicken filetnya ya teman-teman masukkan bawang kemudian bawang bantai kemudian saya masukkan warto kemudian saya masukkan ikan filet ditumis ya masukkan bawang daun bawang kemudian saya masukkan sedikit latar ada bubuk ya chicken filet yang udah saya pilih tadi ya teman-teman dengan menggunakan bahan yang simple dan sederhana ya teman-teman kocok lepas ikuti konten selanjutnya usahakan tangan kita cuci bersih dulu ya teman-teman lalu kita taruh kenteng yang udah kita haluskan di tangan kita seperti ini kemudian kita dalamnya itu kita isi dengan ikan filet ya teman-teman seperti ini selanjutnya kemudian di kemudian bikin kayak bola itu ya teman-teman bentukin seperti ini teman-teman kalau terserah selera kalian masing-masing aku sukanya bentuk polis nah teman-teman sekarang udah dibungi seperti ini seperti ini ya langsung kita atasnya itu kita beri telur nah kalau udah diberi kasih telur seperti ini lalu kita ambil kita celupkan ke roti yang tadi saya haruskan dikirim seperti ini nanti kita akan goreng kita celupkan lagi seperti ini kita ambil lagi celup lagi celup sampai selesai oke teman-temanku ini udah selesai sekarang kita masukin ke kulkas 3 atau 5 menit ya teman-teman supaya agak mengental yukit kemudian kita goreng ya teman-teman inilah kentang-kentang isi chicken filet ya teman-teman ala-ala Bunda Pairo sekarang mulailah kita menggoreng panaskan minyak terlebih dahulu benar-benar panas ya kemudian kita masukkan satu persatu inilah oh oh ah ah hai 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 usahakan minyaknya lebih panas ya teman-teman teman-teman inilah kencang yang udah siap disajikan ya teman-teman jangan lupa jangan skip skip ya videonya jangan lupa like comment subscribe dan share dengan teman-teman kalau tanpa kalian itu saya itu bukan siapa-siapa ya mohon dukungannya yang anda inginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh